Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat mol atau mikroorganisme lokal dari buah ini adalah alat dan bahannya pertama ada buah busuk kalau kita perhatikan disini ada kulit sawo kemudian ada limi busuk, papaya kemudian ada juga pisang kemudian yang kedua adalah molase atau tetes tebu kemudian ada juga air ujian beras dan jerigen untuk sebagai wadah langkah pertama kita haluskan buah busuk ini langsung kita remas-remas saja lebih bagus lagi apabila di blender sehingga nanti ampasnya tidak begitu banyak untuk takarannya semakin banyak semakin bagus kemudian kita masukkan ke dalam jerigen selamat menikmati oke ini sudah sudah masuk semua kemudian kita masukkan molase atau tetes tebu jika Anda tidak punya maka bisa pakai gula merah molase ini berfungsi sebagai makanan untuk bakteri kita pakai tangkarannya adalah 200 ml kemudian kita masukkan air ujian beras sebagai pelarut dan juga kandungan karbohidrat yang ada di dalamnya sangat bagus sekali untuk bakteri yang tentunya bakteri baik yang terkandung dalam buah busuk oke sudah masuk semua kemudian kita tutup dengan rapat dan kita kocok agar campurannya lebih merata oke kita diamkan kurang lebih 2 sampai 3 minggu ini adalah hasil mol kita setelah 2 minggu setiap 2 sampai 3 hari kita buka penutupnya agar gas yang ada di dalam keluar sehingga tidak meledak kemudian saya lapisi juga dengan plastik lagi agar lebih rapat tutupnya kita lihat seperti ini langkah selanjutnya akan kita saring jadi memisahkan padatannya dengan cairannya seperti ini kita dapatkan mol kurang lebih sekitar 2 liter selamat menikmati selamat menikmati coba kita lihat lebih jelas kisah dari padatannya jadi di sini sudah tidak terlihat lagi mana pepaya maupun yang lainnya padatannya jangan sampai di uang bisa juga dicampurkan sebagai kompos atau langsung kita kasihkan ke tanaman langkah terakhir kita masukkan cairan mol kita ke dalam curi ken dan bisa kita simpan kita perlakukan maka tinggal kita cairkan lagi dengan air dan kita siramkan ke dalam tanaman oke mol kita sudah jadi dan siap di aplikasikan ke tanaman terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh